Intro Kinggu, Annyeong, and welcome to Kehid with me, Mima yang bakal nemenin kamu selama satu jam ke depan dengan deretan lagu-lagu K-pop paling hits pastinya gak cuma itu aja, Cinggu, tapi Mima juga bakal kasih info dan rekomendasi drama ataupun film Korea yang menarik buat kamu tonton di segmen K-Flix nanti dan hari ini, Mima juga punya info tentang boy group kesayangannya pada setiap ini makanya jangan sampai kelewatan ya dan nanti di segmen K-Flix, Mima bakal ngebahas film komedi romantis yang dimintanya oleh Kang Hanul dan juga Jong So Min dan buat kamu yang mau request lagu favorit kamu langsung aja request lagu K-pop favorit kamu ke Instagram kita at mnc.music.tv dengan hashtag K-Hits Your Request oke langsung aja kita mulai K-Hits hari ini dengan tiga lagu sekaligus yang pertama ada ASAP by Nugins terus ada V with For Us and also TNX dengan Kick It For Now so check them out hey guys, back on K-Hits nih with me, Mima dan baru aja kamu simak MV-nya Key dengan Good & Great nah lagu yang rilis pada 11 September 2002 Tiki ini menjadi comeback terbaru dari Key dan gak hanya merilis lagu aja tapi Key juga merilis mini album bertajuk sama yaitu Good & Great dan melalui album ini, Key Shiny berhasil memecahkan rekor pribadinya dengan penjualan album di minggu pertamanya watching gue jadi ya mini album ini ternyata berhasil terjual sebanyak 106 ribu copy di mana angka penjualan ini telah melampaui rekor sebelumnya yaitu album Gasoline yang terjual 77 ribu copy pada minggu pertamanya so, congratulations buat Key dari Shiny ya nah sekarang dari Key Shiny kita akan beralih ke info berikutnya yang datang dari Stray Kids nih guys dan gue yakin pasti para stay happy banget sama kabar satu ini karena bias kesayangan kalian bakal segera comeback dengan album baru di bulan November mendatang dan hal ini telah dibenarkan oleh pihak JYP Entertainment bahwa Stray Kids emang lagi mempersiapkan album barunya mereka tapi sayangnya nih tanggal rilis albumnya masih dirahasiakan oleh manajemennya FYI sebelumnya nih Stray Kids berhasil meraih kesuksesan lewat albumnya Five Stars yang memecahkan rekor pre-order album tertinggi gimana mencapai sekitar 5 juta ya dan menduduki peringkat pertama Chart Top 200 Albums Billboard selama 14 minggu berturut-turut keren banget ya, debak oke deh kalau gitu sukses ya buat persiapan album baru dari Stray Kids dan kita berharap albumnya bisa sesukses album sebelumnya yaitu Five Stars nah sekarang nih sambil nunggu album barunya Stray Kids gimana kalau kita langsung aja simak video clip berikutnya ini dia endmix dengan Roller Coaster Ya Rabun, back again with me Mima on Key Hits dan sekarang saatnya gue bakal ngajakin kalian untuk flashback alias Nostalgia barengan sama lagu K-pop yang pernah hits pada jamannya dan di segmen flashback kali ini gue akan ngajakin kamu Nostalgia barengan sama lagu satu ini nih Opa Gangnam Style Opa Gangnam Style Yep, gue bakal ngajakin kamu joget barengan PSY dengan Gangnam Style siapa sih yang gak tau lagu ini? saat lagu ini dirilis ya pada tanggal 12 Juli 2012 lagu ini tuh langsung mau dunia banget dan tarian khas Gangnam Style juga di cover sama banyak orang termasuk selebriti papan atas dunia dan setelah itu ya lagu ini juga memulai debutnya di posisi satu gaunt chart Korea Selatan dan berhasil menduduki posisi-posisi billboard Hot 100 serta menduduki puncak tanggal lagu di lebih dari 30 negara termasuk di Australia, Kanada, Perancis, dan juga Jerman kerennya lagi nih Cinggu, MV-nya telah meraih lebih dari 4,9 miliar viewers di Youtube loh gila, debak banget kan? makanya tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita joget barengan sama PSY dengan Gangnam Style Hey guys, you're still watching K-Hits with me, Mima dan sekarang nih saatnya Mima mau manjain para K-drama lovers di segmen K-Flix nah kali ini Mima bakal ngebahas nih satu film Korea yang berjudul 30 Days dan film ini dimintangi oleh Kang Hanul dan juga Jung So Min loh yang menceritakan kehidupan sepasang soami istri yaitu Jung Yeol dan juga Nara yang ternyata gak bahagia dan berencana untuk berpisah nih guys tapi keadaan berubah secara gak terduga ketika Jung Yeol mengalami amnesia atau hilang ingatan akibat kecelakaan mobil 30 hari sebelum perceraian mereka kira-kira gimana kelanjutan kisahnya? langsung aja kita lihat ini dia trailer dari film 30 Days wow dari trailernya aja udah kocak ya dan bakal menghibur banget nih kayaknya filmnya ditambah lagi pemainnya adalah Kang Hanul dan juga Jung So Min jadi actingnya gak perlu diragukan lagi guys udah pasti keren banget nah buat kamu nih yang pengen banget menyaksikan chemistry keduanya dan juga suka sama film bernyata komedi romantis langsung aja masukin film ini ke dalam watchlist kalian oke cinggu now let's go back to playlist dan gue bakal puterin lagunya Zodiac dengan Lemonade Music Mania thank you ya udah nontonin KHITS hari ini dan udah standby terus dari tadi sampai di akhir acara sekarang gue bakal pamit undur diri nih tapi seperti biasa sebelum gue pamit gue bakal baca ini requestan udah masuk ke instagram kita at mnc.music.tv dengan hashtag KHITSYOURREQUEST nah requestan ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini ya langsung aja gue bacain dari requestan yang pertama requestan pertama yang masuk ke hari ini ada dari ad kyla underscore z yang minta di puterin MV nya BTS dengan Stay Gold terus yang kedua ada ad anindia 9827 yang request lagunya IS5 dengan Black Mamba dan last request datang dari adli hyunwa yang request MV nya Stray Kids dengan Tundarus nah tiga lagu ini akan sekaligus menjadi penutup kita hari ini I hope you enjoy them dan semoga aja besok kita bisa bertemu lagi tentunya hanya di KHITS Naomi Maud signing out and annyeong terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!